Alex dan Marusaha ditangkap petugas kepolisian dari Polsek Medan Barat karena diketahui melakukan pencurian sepeda motor di beberapa lokasi di kota Medan. Sedikitnya sudah 10 sepeda motor mereka curi dari warga Medan. Pelaku diketahui merupakan residivis yang baru 2 bulan bebas dari penjara. Keduanya ditangkap dari lokasi persembunyiannya di kawasan Denai dan Medan Tembung. Saat ditangkap, keduanya sempat berupaya kabur sehingga memaksa petugas harus menembak kaki keduanya. Kapolsek Medan Barat AKP Tina Putuliwati menyampaikan dalam menjalankan aksinya pelaku hanya menggunakan kunci T untuk merusak kunci sepeda motor korban. Mereka selalu mengincar sepeda motor korban yang diparkir di tempat yang sepi. Kemampuan pelaku terbilang cukup mahir karena hanya membutuhkan waktu kurang dari 10 detik untuk mencuri satu sepeda motor. Meskipun sepeda motor korbannya menggunakan kunci pengaman tambahan. Dia berreaksi sudah 10 kali. Dan pun itu sudah di beberapa polsek. Antara lain polsek kota, polsek percub situan, polsek delta, polsek medan area, polsek medan baru. Untuk modusnya seperti ya? Untuk modusnya dia menggunakan ataupun mencuri sepeda motor itu yang terletak di parkiran. Dalam keadaan terkunci, dia memang sudah mempersiapkan alat-alat seperti rekan-rekan lihat. Ini apa namanya itu kunci T dan alat lainnya. Itulah yang dipergunakan. Karena pada saat memang dia melakukan pencurian tersebut, kereta memang disungkel langsung hidup. Itu sehingga mempermudah mereka mengambil atau mencuri kereta tersebut. Dalam kasus ini petugas juga menangkap dua pelaku lain yang berperan sebagai penadah. Akibat perbuatannya, keduanya terancam di penjara selama 7 tahun. Karena dijerat dengan pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Sedangkan dua pelaku yang berperan sebagai penampung sepeda motor curian, terancam penjara selama 4 tahun. Karena dijerat dengan pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penadaan.